. Merasa prihatin dengan kondisi jalan di desanya yang rusak parah, Mohamad Sidik yang akrab dipanggil Mohak memperbaiki jalan yang penuh dengan lubang yang dalam dengan menggunakan batu kerikil dan pasir dengan uang pribadinya. Dari pantauan awak media lantai news tv.com puluhan trak batu dan pasir nampak sedang menurunkan material di lokasi dan nampak puluhan pekerja sedang sibuk mengerjakan perbaikan jalan desa Karanganyar, Kecamatan Labuhan Maringe, Kabupaten Lampung Timur. Warga yang melintas dan para pekerja yang ada di lokasi saat diwawancara menyampaikan kegiatan dan terima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Mohak. Menurut mereka kondisi jalan sudah sangat mengkhawatirkan dan dengan banyaknya lubang yang dalam memicu kecelakaan bagi para pengendara jalan, apalagi saat hujan, air yang menggenangi lubang membuat para pengendara sering tergelincir dan jatuh saat melewatinya. Bu, dengan ibu siapa, Bu? Iya. Boleh ya, Bu. Jalan kan tadinya berlubang-lubang dalam-dalam, Bu, ya? Sampai selagi warga, Bu, ya? Bagaimana kegiatan tampil jalan ini bagus, Bu? Ya, bagus sih, membantu masyarakat banget. Iya. Soalnya kalau nggak dikiniin, susah jalannya. Susah, ya? Apalagi kalau hujan. Kalau hujan, ya? Jalan rawan ya, tadi ya. Sampai tahu, Mbak, ini punya siapa yang bantu jalan belum, ya? Belum, belum tahu. Oke, makasih, Mbak, ya? Dan selama ini tidak ada upaya perbaikan dari pemerintah maupun para tokoh-tokoh yang selama ini mengumbar janji saat pilek dan pilkada. Namun Mohak seorang warga biasa yang tidak punya kepentingan politik dan lainnya, dengan ikhlas memperbaiki jalan tanpa minta bantuan dana baik ke warga, pemerintah maupun para tokoh yang selama ini umbar janji kampanye, dan langsung bergerak memperbaiki jalan yang sudah bertahun-tahun rusak parah. Bapak, dan Bapak siapa, Mbak? Bapak Bambang. Bapak Bambang, ini Saban warga mana, Mbak? Warga Karanghan, Isrikading. Isrikading. Nah, ini bertempatan ini di mana, Mbak? Di Desa Karanghanjar. Desa Karanghanjar, ya, Mbak? Mbak, ini kan saya lihat berapa hari ini kan ada kegiatan penimbunan jalan, ya? Iya, Mbak. Ini penimbunan jalan dari mana, Mbak? Dari pemerintahan, atau dari mana, Mbak? Ini sumbangsi dari Bapak Mohak, Mbak. Sumbangsi dari Bapak Mohak? Iya. Bapak Mohak itu namanya asli ini siapa, Mbak? Bapak Mohamad Siddiq, Mbak. Mohamad Siddiq, dia itu warga mana, Mbak? Warga Gajah Mati, Desa Karanghanjar. Warga Gajah Mati, Desa Karanghanjar, Kecamatan, Labuan? Labuan Maring. Labuan Maring, ya. Dia di sini sebagai apa, Mbak? Apakah dia pengusaha, atau apa? Anu, Mbak. Dia sebagai warga setau kami, Mbak. Setau sampai dia sebagai warga, ya? Ini dana pribadi dia, ya? Dana pribadi murni, Mbak. Murni, ya? Di sana kan sudah ada yang disiram pasir sama dia, ya? Iya, betul, Mbak. Oke, makasih, Pak, ya. Oke. Saat awak media menghubungi Mohamad Siddiq alias Mohak, beliau menolak dikonfirmasi. Takut jadi ria, ujarnya singkat, beliau ikhlas untuk kepentingan warga dan mohon doa agar selalu sehat dan dikaruniai reseki yang barokah. Juhari Lantai News TV melaporkan Juhari Lantai News TV melaporkan Terima kasih.